Untuk persiapan kita memang kita sudah dari jauh-jauh hari Itu sampai hari ini mungkin boleh dikatakan 85% lah ya Jadi kita tinggal menunggu persiapan di hari H Sampai dengan pelaksanaan dan penutupan acara nanti bagaimana Bang, kalau sejauh ini bang? Kalau secara... Kita kan ada dua kategori, ada internasional, ada lokal Lokal ini antar klub dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat Nah, kalau untuk lokal ini ada 63 tim Yaitu untuk kategori 22 pendayung Nah, untuk yang kategori internasional kita sampai hari ini 7 negara Karena ada yang mengundurkan diri seperti Hong Kong Karena Hong Kong ini mungkin karena terkendala negaranya lagi ada masalah internal negara lah ya Jadi pemerintah mereka belum memberikan rekomunasi untuk keluar negeri Seperti itu 7 negara itu apa? Jadi kita yang sudah masuk Australia, ada China, ada Brunei Darussalam, ada Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia Kita kalau untuk sarana dan prasarana, memang untuk si kalpar yang punya perahu naga Ada 5 unit untuk 12 pendayung dan ada 5 unit juga untuk yang 22 pendayung Namun memang sarana tersebut kita sudah survei Bersama kepala dinas pemuda olahraga dan rekan-rekan sekalian dan pengurus posisi juga Kita sudah survei ke gudang perahu Sarana yang lama ini memang harus kita perbaiki Karena kita untuk standar internasional Boleh dikatakan sarana kita itu belum layak untuk pertandingan internasional Sehingga kita juga bersyukur ada sponsor-sponsor yang membantu untuk memberikan sarana Dragon Bird secara istilahnya sponsor untuk kita Seperti yang sudah masuk itu ada Astra Indonesia itu ada 2 unit Ada dari Pak Oso melalui Oso Sekuritas itu 2 unit Dan dari Anjon Toyota itu ada 1 unit Nah kita bersyukur dan kita mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor-sponsor kita yang sudah bekerjasama Untuk mensukseskan kegiatan ini melalui sponsorship perahu naga Nah kalau untuk kategori internasional itu ada 12 pendayung saja Jadi untuk kategori internasional 12 pendayung itu ada 12 pendayung putra 12 pendayung campuran Campuran dalam artian 5 pendayung putri dan 7 putranya Dan ada kategori master putra Master putra ini boleh dikatakan veteran lah ya 40 tahun ke atas Jadi kategori veteran ini cukup rame juga pesertanya Nah untuk Indonesia sendiri kita ada 3 yaitu dari Riau Eh sorry ada 4 4 yaitu Riau, Makassar, dari Kalsel dan Kalteng Kalbar ada turun kan? Oh Kalbar ada, justru Kalbar kita banyak Namun dari pihak porsi akan menseleksi tim yang layak ikut di internasional Jadi tidak semua tim Kalbar ini kita menyatakan bisa ikut di internasional Kita seleksi dulu untuk lokalnya Jadi kalau untuk yang internasional bang berapa tim jumlah semuanya bang? Eh internasional ini sampai hari ini ada sekitar 20 tim Untuk kategori internasional Yang dari 6 negara itu apakah mereka 1 tim atau ada yang kirim 2 tim? Nah dari negara-negara yang hadir ini ada yang kirim 2 tim, ada yang 3 tim, ada yang 4 tim juga Nah kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan melalui Kapolres Kota Pontianak di bagian saat lantasnya Kita dibantu untuk pengawalan Dalam artian dari penjemputan di bandara ataupun nanti di terminal Ambawang Kita dibantu bis dan dibantu pengawalan Sehingga para atlet internasional ini, peserta ini Kita kawal sampai ke hotel tempat yang menginap Sehingga nanti dari tempat menginap juga ke tempat perlombaan Kita memberikan fasilitas penjemputan Jadi ya ini sudah sangat terbantu lah oleh dinas-dinas yang terkait di Kota Pontianak Untuk rute perlombaan sendiri Bang, dari mana ke mana nih Bang? Nah rute lomba ini memang kita menggunakan jalur di sungai Kapuas Tepatnya di garis pelabuhan belakang itu Sampai finishnya di depan alun-alun Kapuas Jadi jaraknya, rencana awalnya kita memang 500 meter Namun setelah survei dengan panitia internasional yang sempat datang ke Kota Pontianak Beliau menyatakan cukup 300 meter saja Karena dengan kondisi sungai kita yang berarus Ketika kita paksakan dengan jarak yang jauh akan berpengaruh Sehingga ada tim-tim yang ketika lepas lomba ada perbedaan inilah Perbedaan arus gitu kan Jadi memang harus disesuaikan dengan jarak yang ada Jadi kita 300 meter aja 300 meter Saya sebagai ketua pelaksana dalam kegiatan ini Nah ini juga kita bekerjasama dengan pemerintah Kota Pontianak Melalui disporapar dan dinas-dinas terkait lah Kita juga terus berkoordinasi Terutama bagian keamanan yang sangat penting Kita koordinasi dengan Polda Kalbar Dengan Foresta Kota Pontianak Dengan Lantamal Dengan Pol Airud Dengan Basarnas KSOP Dinas Perhubungan Satpol PP Dinas Kebersihan Badan Lingkungan Hidup Dan masih banyak lagi instansi-instansi yang bekerjasama Terutama juga bagian medis Kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dan rumah sakit-rumah sakit Karena namanya olahraga Namanya pertandingan internasional Apalagi ini melibatkan negara-negara Dari luar Indonesia Kita harapkan Semua yang terjalin dan bersama disini Bisa bekerjasama dengan baik Sehingga event Pontianak Internasional Dragon Board Dan Katulis Tiwaran Bisa berjalan dengan sukses dan lancar hingga selesai Peng, kalau untuk Katulis Tiwaran sendiri Sampai sejauh ini Sudah berapa banyak sih peng Yang mengkonfirmasi untuk ikut Nah untuk Katulis Tiwaran sendiri Kita target memang dari awal Yaitu 3.000 peserta 3.000 peserta ini Boleh gabungan dari negara asing Maupun kita sebagai WNI Itu bisa ramai-ramai mendaftar Dan kita kerjasama juga Dengan beberapa komunitas lari Seperti Indorunners Dan banyaklah komunitas lari di Pontianak Kan Singkawang Happy Runners Bahkan yang dari Jakarta Dari Surabaya, Bandung Dari Kenya, luar negeri juga datang Jadi ini merupakan Apa ya, kalau event seperti ini Bisa mengangkat pariwisata melalui olahraga Sebagaimana kita punya visi-misi yaitu Spot & Tourism ini Kalau untuk Yang run itu tanggal berapa bang? Run itu kita laksanakan tanggal hari Minggu Tanggal 22 September 2019 Tepatnya kita start di depan alun-alun Kapuas Dan finishnya di Tugu Katulistiwa Nah itu dengan jarak kurang lebih 11,2 km Nah bagi teman-teman pelari Memang yang mau ikut Harus latihan dari sekarang Karena bukan jarak yang dekat juga Namun ketika kita lari bersama Jarak 11,2 km juga gak akan berasa Menggalau untuk hadiah sendiri bang Untuk Dragon Booth Berapa semang hadiah? Kita total hadiah kita siapkan Untuk peserta Dragon Booth Sebesar 150 juta rupiah Nah itu akan diperbutkan oleh Empat kategori tersebut Kita ada empat kategori Kategori 12 pendayung putra 12 pendayung campuran 12 pendayung master Yaitu yang veteran Empat puluh tahun ke atas Dan 22 pendayung lokal Kalimantan Barat Jadi empat kategori ini Kan untuk lari? Nah untuk lari sendiri Kita siapkan hadiah dengan total Empat puluh juta rupiah Dengan ada juara lokal Dan juara internasionalnya Oke Ijin nama lengkap Pak? Nama saya Ongki Lesmana Sebagai ketua Pelaksana dalam kegiatan Pontianak Internasional Dragon Booth Dan Katolik Setiwaran 2019 Sampai с network Jangan lAlexomeran Terima kasih Terima kasih.